Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghimbau kepada masyarakat yang hendak mudik dapat melakukan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan puncak arus lalu lintas. Bagi masyarakat yang hendak menggunakan kendaraan dapat mempersiapkan kendaraan maupun kondisi tubuh, khususnya bagi yang menggunakan sepeda motor. Puncak arus mudik pada lebaran 2024 diprediksi akan terjadi 4 hari sebelum lebaran atau pada 5 April 2024. Usai menggelar rapat koordinasi persiapan arus mudik di Mapolda Jateng, Budi Karya Sumadi menghimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik ke Kampung Halaman dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas atau puncak arus mudik. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh tidak disarankan menggunakan sepeda motor. Pada mudik lebaran, pemerintah telah menyediakan layanan mudik gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, jika masyarakat tetap menggunakan sepeda motor, dapat mempersiapkan diri baik pada kendaraan maupun kondisi tubuh. Budi Sumadi mengintruksikan kepada dinas perhubungan di daerah dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan pengecekan armada bus yang akan digunakan untuk perjalanan di tempat wisata dan memastikan armada dalam kondisi layak jalan. Menginformasikan atau menyarankan bahwa mudik itu kalau bisa H-10, tapi H-5. Karena H-4 itu puncaknya. Dan apabila itu diwaksanakan mungkin puncak mudik itu tidak terjadi dengan padat ya. Tidak bahwa H-4 lantas menyiapkan skenario itu kalau lebih ringan lebih bagus. Untuk mengantisipasi lonjakan maupun kepadatan arus lalu lintas di saat mudik lebaran, pihak kepolisian telah menyiapkan sejumlah skenario. Terutama untuk arteri, panturan, pada saat itu dilakukan one way, baik itu mudik maupun balik. Ini Pak Kapolda sudah memetakan tempat-tempat yang rawan kemacetan. Itu sudah dipetakan dan sudah dikelola, akan dikelola oleh Pak Kapolda. Kemudian jalur tengah, jalur Kelonengang. Ini juga menjadi konsep kita untuk mengelola di sana. Pak Kapolda sudah menyiapkan beberapa reka saluritas, mulai dari pengalihan, penutupan, sampai one way. Pada masa lebaran 2024, diprediksi 193 juta orang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman, dan sebanyak 28 juta orang diperkirakan akan meninggalkan Jabodetabek untuk perjalanan mudik.